Terima kasih yang masih bersama kami seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Tim Paramotor Jawa Barat menjadi penyumbang medali emas pertama bagi kontingen Jawa Barat di Pekan Olahraga Nasional PON 21 2024 yang berlangsung di Aceh, Sumatra Utara. Atlet Paramotor Arlen Ferta Ramadan berhasil meraih medali emas pertama bagi Jawa Barat pada nomor FL Soloputra Pure Navigasi dengan total nilai 1.000 per 15 turn point dan jarak tempuh 39,11 km. Perlombaan ini dilaksanakan di venue Bandara Maliku Saleh Loksemawe Aceh Utara hari Kamis. Medali perak diraih oleh atlet tuan rumah dari Aceh Ken Kiham sementara medali perunggu jatuh ke tangan Joko Sutanto dari Banten. Komandan Satlak Jabar Hatrik Yun Yun Yudiana menyatakan Arlen Ferta Ramadan telah memastikan medali emas pertama untuk Jawa Barat dan ini menjadi awal yang baik untuk pencapaian emas berikutnya. Yun Yun berharap tim Jabar dapat kembali meraih medali emas di nomor lainnya. Mengenai potensi medali di cabang Paramotor yang menyediakan total 12 medali emas, Yun Yun mengatakan Jabar berpeluang merebut sekitar 50% total medali. Ya, mas berikutnya diharapkan dari Paramotor. Mas berikutnya lagi Paramotor, mas berikutnya lagi Dayung. Hari Senin itu ya Pak? Ya, Senin. Walaupun memang Dayung ini masih ramai juga terkait dengan kebijakan yang PB. Sampai tadi pagi kebijakan masih tetap seperti ini. Sementara itu, empat atlet paramotor melakukan pendaratan darurat saat bertanding. Mereka yaitu Hasbul Asra dari Aceh, Supratman asal Riau, Jevi Oki Cahyono dari Nusa Tenggara Timur, dan Azhar Teguh Pangesti asal Bali. Mereka mendarat darurat di sejumlah tempat seperti jalan raya dan area persawahan karena ada masalah mesin. Saat ini kondisi keempat atlet tersebut dinyatakan baik. Hermanto Sidik, Bandung TV